Presiden Jokowi mengutus staf kepresidenan untuk mengirimkan bantuan uang kepada SA istri dari terduga teroris PS. Bantuan uang tunai itu diserahkan langsung oleh Kapolres Sukabumi kepada SA per Sabtu 3 April 2021 di Desa Cipodas, Kabupaten Sukabumi. Presiden Jokowi memberi bantuan lantaran mendengar kabar bahwa SA terlilit hutang selesai suaminya ditanggap atas dugaan kasus terorisme. Dilansir oleh Tribun Jember.id, Power Humas Polres Sukabumi Ibda A.A. Saibul Rohman menuturkan bantuan disampaikan oleh Kapolres Sukabumi AKB PM Lukman Syarif. Menurutnya, Presiden memberi bantuan tersebut karena mendengar kabar bahwa SA terlilit hutang. Ibda A.A. menyampaikan bantuan diberikan secara langsung oleh staf kepresidenan melalui Kapolres yang diterima langsung oleh SA. Pemberian bantuan berawal dari pemberitaan media online yang dibaca oleh Presiden langsung. Istri terduga teroris dikabarkan mengeluh saat suaminya ditanggap Densus 88 di Jakarta. Keluarganya kemudian harus menanggung beban hidup anak yang masih bayi dan membayar cici lambang. A.A. menambahkan, bantuan yang disampaikan adalah sentunan berupa uang untuk meringankan beban SA. Dikatakan oleh Ibda A.A. bantuan yang diberikan ini murni bantuan dan tidak ada maksud lain. Istri terduga teroris SA merasa senang lantaran keluhan dirinya yang dimuat oleh salah satu media online mendapat respon sebaik dari Presiden hingga beban keluarga sangat bergurang. Diberitakan sebelumnya suami SA terduga teroris berinisial BS ditanggap karena diduga ikut terlibat dalam peledakan bom di Makassar pada minggu 28 Maret lalu. Beberapa waktu lalu, SA sempat mengeluh kepada awak media. Ia mengatakan suaminya mempunyai utang di bank di Sukabumi dengan setoran sebesar Rp1,5 juta per bulannya yang harus dibayar dalam waktu 1,5 tahun. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!